Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Bagaimana kabar Bapak, Ibu, Guru dan Sahabat Pendidik Semoga dalam keadaan sehat walau piat dan tetap semangat Di dalam menjalankan tugas-tugasnya Untuk anak-anak, khususnya Jenjang SD, MI untuk kelas 4 Pada video kali ini, saya hadir untuk menyampaikan Contoh soal sumatif akhir semester genap Semester 2, kurikulum merdeka Pada mata pelajaran PKN Pendidikan Keluarga Pansasila dan Keluarga Negara Kelas 4 Pada tahun pelajaran 2022-2023 Baik, mari kita kaji bersama Kita pelajari bersama Yang bagian A Berilah tanda silang pada huruf A, B, C atau D Di depan jawaban yang benar Nomor 1 Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut 1. Kesatuan merupakan hasil dari persatuan Yang telah menjadi utuh 2. Persatuan bertujuan untuk menghindari Disintegrasi 3. Persatuan dapat berbentuk Terbentuk dalam waktu singkat 4. Ada keterpaduan dan kemajumukan Pernyataan-pernyataan yang benar Mengenai makna kesatuan ditunjukkan Nomor B B itu 1, 2, dan 4 Nomor 2 Perhatikan poin-poin berikut Adat dan budaya Hak asasi manusia Makanan khas Bahasa daerah Pakaian tradisional Berdasarkan poin-poin di atas Yang termasuk ke dalam keragaman budaya Ditunjukkan oleh Nomor C Nomor 1, 3, dan 4 Yaitu Mengenai Budaya Nomor 3 Hal yang Diharapkan dari adanya Keberagaman karakteristik Masyarakat Indonesia adalah Apa ya Nomor 3 C Yaitu Tidak menghambat persatuan dan kesatuan bangsa 4 Semua keragaman yang dimiliki bangsa Indonesia adalah Anugerah yang harus kita Syukuri D Nomor 5 Pendidikan merupakan salah satu sarana memujudkan tujuan negara Yaitu B Mencerdaskan kehidupan bangsa Nomor 6 Kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya Diatur dalam C Pasal 28 Ayat 1 dan 2 Tujuh Negara Indonesia memiliki keragaman suku dan budaya Keragaman suku bangsa di Indonesia dipengaruhi beberapa faktor Kecuali ya Kecuali ini Tujuh D Kecuali tingkat pendidikan ya Nomor 8 Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut Satu Bekerja sama tanpa membedakan suku asal Dua Menghormati warga tertentu saja Tiga Menghindari interaksi dengan suku atau etnis yang berbeda Empat Menghormati semua warga masyarakat tanpa membedakan Upaya untuk menjaga kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia ditunjukkan oleh nomor Delapan C Itu Nomor 1 dan 4 ya Bekerja sama tanpa membedakan Dan 4 menghormati semua warga ya Satu dan 4 jadi C Sembilan Musawarah merupakan salah satu budaya nasional Berikut merupakan karakteristik dari musawarah Kecuali D Dapat memaksakan pendapat 10 Berikut contoh kegiatan gotong royong di masyarakat adalah A Warga membangun jembatan bersama 11 Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran Hal tersebut diatur dalam undang-undang dasar D Pasal 31 12 Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut Menyediakan pendidikan merupakan kewajiban negara dan belajar merupakan kewajiban siswa 2 Kecerdasan lebih penting dari budi pekerti 3 Mencerdaskan kehidupan bangsa salah satunya melalui pendidikan 4 Keahlian yang mendalam pada bidang tertentu tidak dibutuhkan bagi suatu bangsa Nah pernyataan yang tepat dengan Pendidikan ditunjukkan oleh nomor C 1 dan 3 Nomor 12 C 13 Pembangunan infrastruktur dan operasi perangkat negara merupakan hasil dari kepatuhan warga negara dalam C Membayar pajak 14 Apabila ada tetangga yang berkesusahan Tindakan yang harus dilakukan warga masyarakat adalah B Menolongnya semampu kita 15 Anita lupa membawa ballpoint saat akan mengerjakan ulangan Padahal ballpoint penting untuk menulis Tindakan yang dapat dilakukan Anita yaitu C Meminjam pada teman yang membawa lebih 16 Perhatikan gambar berikut ini ya Tujuan yang tepat dari tindakan yang dilakukan pada gambar tersebut adalah A Menolong orang lain yang membutuhkan 17 Perhatikan gambar berikut ini ada ini baling-baling angin ya Gotong royong dalam lingkup yang lebih luas Yaitu Dengan Bersama lakukan pembaruan Untuk lingkungan yang lebih baik Gambar tersebut menunjukkan salah satu upaya tersebut yaitu dengan D Mengembangkan teknologi ramah lingkungan ya Dengan baling-baling angin itu ya 18 Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut 1. Memperoleh air bersih dan sehat yang disediakan oleh alam 2. Menggunakan hasil alam 3. Melakukan reboisasi 4. Memanfaatkan sungai untuk kebutuhan air dan irigasi pertanian Setiap warga Negara berhak menggunakan kekayaan alam untuk memenuhi kebutuhan Kebutuhan hidup ya Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas Hak warga negara untuk memenuhi kebutuhan ditunjukkan oleh nomor B 1, 2, dan 4 19 Sebagai mahluk sosial kita memberi dan menerima hasil hal pentingnya dari orang lain Salah satunya dalam bentuk pertolongan Menolong teman yang mengalami kesusahan atau kesulitan merupakan pengamalan silapan Tindakan pada gambar merupakan salah satu cara mengusahakan keadaan yang lebih baik di sekolah yaitu B Menjaga kebersihan sekolah bersama Yang bagian B Isilah titik-titik berikut dengan jawaban yang tepat 1. NKRI adalah singkatan dari negara kesatuan Republik Indonesia 2. Indonesia adalah negara yang bergedolatan rakyat 3. HAM 3. HAM Singkatan dari hak asasi manusia 4. Luas laut Indonesia lebih luas dari daratan Maka dari itu Indonesia disebut negara Maritim 5. Sesuatu yang bersifat kebangsaan Berkenaan atau berasal dari negara tersebut Negara disebut Sesuatu yang bersifat kebangsaan Berkenaan atau berasal dari negara disebut Nasional C Bagian C ya Jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar 1 Jelaskan Pancasila sebagai dasar negara Maksudnya adalah Pancasila sebagai dasar negara adalah Pancasila dijadikan Sebagai landasan Panduan Dan pedoman Dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara Jadi pedoman atau Dasar untuk menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara 2. Tuliskan isi pernyataan UUD 1945 Pasal 29 ayat 1 Isinya ayat 1 Yang menyatakan negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa 3. Mengapa Indonesia disebut negara kepulauan? Indonesia disebut negara kepulauan karena wilayahnya terdiri atas pulau-pulau 4. Siapakah warga negara Indonesia? Warga negara Indonesia adalah setiap warga negara yaitu orang-orang yang orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara 5. Mengapa kita harus mengutamakan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi? Karena setiap orang memiliki pendapat dan kepentingan masing-masing Oleh karena itu kita harus memikirkan kepentingan bersama Agar dapat tertipta-tertipta kebersamaan Itu jawabannya Demikian ya Contoh soal sumatif akhir semester 2 atau semester genap Kurikulum Merdeka Untuk mata pelajaran PKN kelas 4 Di semester 2 ini ya Tahun pelajaran 2022-2023 Semoga ini bermanfaat Semoga anak-anak bisa mendapatkan wawasan Sehingga bisa menjawab soal-soal yang akan disajikan pada ulangan atau pada sumatif akhir semester ini Untuk Bapak Ibu Guru dan sahabat pendidik terutama kelas 4 SDMI Ini sebagai referensi ya Di dalam penyusunan soal-soal Asesmen sumatif akhir semester 2 atau semester genap Kurikulum Merdeka ya Khususnya mata pelajaran PKN di kelas 4 Semoga bermanfaat Dan terima kasih telah menyimak sampai selesai Semoga ini bisa menjadi referensi Dan untuk anak-anak bisa mendapatkan wawasan ya Dan pemahaman materi yang akan diujikan atau dinilai ya Baik terima kasih atas perhatiannya Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian Dan dukung selalu channel perlindungan berbagi Dengan cara subscribe, like, isi komentarnya Dan share video ini ke guru PA Para siswa maupun guru PA guru ya Agar banyak yang mendapatkan manfaatnya Dan ikuti terus channel perlindungan berbagi Untuk mendapatkan file-file ataupun informasi yang bermanfaat ya Bagi kemajuan pendidikan di Indonesia Sampai jumpa kembali Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh